yang lebih enak kalau sudah kuliah, kuliah itu saya bisa ngatur diri saya sendiri, kuliah itu saya nggak usah dekat sama orang tua, saya bisa bebas sebebas-bebasnya ternyata pas masuk kuliah lebih susah atau lebih mudah? apalagi yang sudah limited edition gitu kan ya, nggak lulus-lulus, skripsi, nyari dosen nggak dapet-dapet, susah banget mau ngedraft gitu kan ya lalu ditanya kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin, itu ternyata lebih susah lagi ketika masuk kuliah dan biasanya kalau sudah mahasiswa itu ada satu penyakit biasanya kalau Anda belum punya penyakit ini Anda nggak resmi jadi mahasiswa, tipes gitu kan ya nah kenapa tipes? karena ya pagi mie, siang mie, malem mie, ngutang lagi makanya cepet tipes, nah ini mulai ketika mahasiswa orang berpikir kayaknya enak kalau sudah nikah, ada diantara teman-teman yang mikir-begini hampir semua orang mikir bahwa nikah itu adalah sebuah solusi, walaupun ini bukan materi peran nikah, tapi perlu saya garis bawahi nikah itu hanya pergantian fase bukan penyelamat hidup, bisa di paham itu sekali ya, pergantian fase bukan penyelamat hidup, kadang-kadang orang memandang nikah itu kan penyelamat hidup nanti kalau sudah nikah saya akan begini, 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 nanti kalau sudah nikah saya akan begini, 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 nggak akan terjadi kenapa? karena nikah itu cuma pergantian fase, yang antum akan dapatkan setelah nikah adalah apa yang antum perbuat sebelum nikah sebenarnya begitu, maka kalau ada banyak orang nanti kalau sudah nikah, nanti kan enak ada istri yang masakin, masakin apa? masakin mie ya sama aja kadang-kadang nanti ada istri yang masakin malem-malem, lalu kemudian nanti nyediain teh dan segala macam menenangkan itu pikiran orang yang belum nikah, pikiran orang yang sudah nikah, begitu dia nikah, benar nggak hidup dia bakal jadi lebih bahagia? betul, 3 hari pertama, hari keempat antum bangun, antum melihat seseorang yang harus antum kasih makan sampai mati, itu kemudian ketika orang nikah orang kemudian ketika sudah nikah mikir, kayaknya lebih enak kalau punya anak, selalu begitu manusia manusia senantiasa ngarep dalam keadaan konstan, karena itulah dia selalu susah dalam keadaan konstan nggak ada satu pun manusia yang bisa lewat dari yang namanya ujian kalau manusia saja nggak bisa lewat daripada ujian, apalagi kalau dia mengatakan bahwa dirinya beriman disitu letak yang penting yakin, kenapa? anda lihat, dimana-mana meme yang penting yakin itu pasti senantiasa dihadapkan pada tantangan bahkan keyakinan itulah baru diuji ketika ada yang namanya tantangan kalau anda mengatakan anda yakin, anda sudah tahu, anda sudah paham, tapi anda nggak pernah diuji itu berarti anda belum teruji pemahaman anda kapal misalnya, kapal itu memang dibuat di dermaga dan selama dia berada di dermaga, dia aman, tapi bukan tujuan itu kapal dibuat tujuan kapal dibuat untuk apa? untuk mengarungi lautan ketika dia sudah ketemu ombak, ketika dia sudah ketemu badai, baru teruji ini kapal atau bukan gitu loh maksudnya, nah maka yang namanya ujian ini sentiasa ada konstan pada kita baik itu dari luar ataupun dari dalam antum mau bikin pengajian apapun, akan ada yang mencemooh antum mau bikin masjid model apapun, akan ada yang mencemooh bahkan antum nggak ngapa-ngapain aja, ada yang mencemooh, paham teman-teman sekalian ini kan sudah sesuatu yang konstan dalam hidup kita, antum pernah dengar nggak sih cerita Abu Nawas? cerita Abu Nawas yang bapak sama anaknya mau menjual kambing, pernah dengar? nah bapak dan anak mau menjual kambing, kambingnya sudah tua karena itu kambingnya sudah tua, mau dijual maka dia kemudian karena bapaknya ini sayang sama anaknya, anaknya suruh naik kambing sorry bukan kambing, keledai sorry, nah suruh naik keledai keledai itu suruh naik anaknya di atas, bapaknya di bawah lewatlah kemudian satu kelompok orang, apa yang dikatakan oleh orang-orang? wah ini dasar anak nggak berbakti pada orang tua, tega-teganya masa dia di atas bapaknya suruh naik, ini anak macam apa ini? anak tidak berbakti pada orang tua, karena mereka nggak bisa lihat angle yang lain paham teman-teman sekalian, dia cuma angle itu saja lalu kemudian ketika didengar itu sama bapaknya, bapaknya bilang nak kamu turun ke bawah deh, saya yang naik nah kenapa? supaya nanti orang nggak ngomongin kita lalu kemudian bapaknya yang naik, anaknya di bawah kemudian jalan lagi kemudian pada orang-orang, apa sekarang kata-kata orang? apa sekarang kata-kata orang? dasar bapak yang tidak sayang sama anak masa anaknya suruh nuntun dia enak-enak di atas? padahal harusnya dia yang nuntun anaknya di atas lantas mereka mikir, yaudahlah kalau gitu kita naik berdua aja lah nah mereka berdua menaik ke keledai yang sudah tua lewat lagi di sebelah orang, lantas orang bilang apa? dasar tidak berpri ke keledaian, maksudnya sekalian masa keledai yang sudah tua itu dinaikin sama dua orang? nggak ada otak tuh dua orang, maksudnya sekalian setelah itu mereka bilang, diomongin juga setelah kita turun lah dua-duanya, mereka turun dua-duanya lalu kemudian menantai keledainya lantas sebenarnya lewat di depan orang lagi, apa yang orang-orang katakan? bodoh banget tuh dua orang ada keledai tapi gak mau ditunggangi gitu kan ya, lantas sebenarnya mereka mikir gimana lagi caranya? oh cuma satu yang tersisa kita angkat keledainya, maksudnya sekalian nah mereka angkat keledainya terus mereka jalan diomongin orang atau tidak? anda gak ngapa-ngapain, anda juga pasti akan susah, konstan manusia itu konstan dalam keadaan susah, orang mau membela Islam, dia bakal susah, orang gak mau membela Islam, dia juga bakal susah anda mau naik pesawat, resikonya pesawat jatuh, anda mau naik kapal, resikonya kapalnya tenggelam anda mau naik mobil, resikonya tabrakan, anda gak mau naik apa-apa, resikonya ditabrak, paham? jelas artinya gak ada satu pun aktivitas manusia yang gak punya konsekuensi segala sesuatu itu menghantarkan anda pada satu cobaan yang bersifat konstan sekali lagi anda gak mungkin bisa keluar dari sini maka satu-satunya cara karena kita gak bisa keluar daripada cobaan adalah cara untuk memaknai cobaan seperti apa maka teman-teman sekalian sampai lah kita pada satu ayat yang sangat luar biasa ayat ini diturunkan ketika ujung-ujung Rasulullah s.a.w. sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah teman-teman sudah tahu kebanyakan sudah hafal surat Al-Ankabut dimulai dengan Alif Lamim dilanjutkan ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum layuftanun jadi sama dalam setiap kemudian ayat-ayat Al-Quran senantiasa menegaskan kepada kita bahwa kalau anda masih hidup di dunia anda akan dicoba secara konstan dalam surat Al-Kahfi juga ada linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah Allah ciptakan dunia ini dengan berbagai macam perhiasan di dalamnya untuk menguji anda apa ujian yang Allah berikan? supaya Allah bisa tahu diantara kalian mana yang A mana yang B mana yang C mana yang D dan seterusnya tapi yang namanya ujian pasti ada apalagi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah beriman bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman bahkan ujian itu ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat baik-baik apakah manusia-manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan oleh Allah bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah bahwa mereka mengatakan amanah bahwa saya beriman kepada Allah wa hum la yuftahnun tapi mereka tidak diberikan ujian susahnya menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu terbatas bahasa Indonesia itu terbatas contoh musibah artinya apa? musibah ya musibah musibah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? musibah itu dari bahasa Arab asalnya asobah musibah kalau yang anda tahu artinya ini adalah apa? harap bersabar ini musibah ini musibah sabar ya berarti anda mengatakan musibah sebagai ujian contoh lagi misalnya balak ada yang tahu balak balak ada orang Sumatera disini ada orang Sumatera yang sering main domino ada orang Sumatera yang main domino dulu balak 6 gitu kan ya nah kalau dapet balak 6 itu sial pun gak tahu maka itu ujian yang paling berat ketika main domino adalah mendapatkan balak 6 susah keluar dan kalau masih tetap didapat itu mati itu pasti sudah karena hitungannya banyak gitu kan ya hisapnya berat gitu kan ya nah ini adalah balak tapi balak diartikan dalam bahasa Indonesia juga sama-sama ujian sama kayak kata-kata disini yuf tanun yuf tanun asal katanya fatana seringkali kita mendengarkan kata-kata fitnah antum mendapat fitnah antum di fitnah oleh orang antum kemudian mendapatkan fitnah fitnah itu orang-orang Indonesia juga mengartikan sebagai ujian maka kalau anda baca dalam surat Al-Ankabut diartikan dalam bahasa Indonesia ahasibannasu ayyutroku ayyakulu amanna wahum la yuf tanun anda akan mendapatkan artinya apakah manusia merasa bahwa dirinya di uji tapi dia sorry mengatakan dirinya beriman tapi dirinya tidak di uji berarti iptila ujian musibah ujian yuf tanun ujian itulah bahasa Indonesia sempit jadi gak bisa mengartikan dalam bahasa Arab yang kadang-kadang banyak kata satu arti atau satu kata banyak arti itu maksudnya tapi sampai disini kita oke ya berarti yuf tanun artinya ujian tapi yuf tanun itu tidak mesti ujian saja bahasa Arab itu satu kata tidak bisa didefinisikan dengan kata yang lain tapi kalau kita mau mengartikan bahasa Arab itu kita harus melihat konteks cerita orang-orang ketika mengartikan kata itu contoh misalnya kata-kata yuf tanun itu kalau anda buka kamus itu nanti akan kemudian berasal dari kata fatana fatana ini menurut orang-orang Arab seperti proses pengolahan emas jadi emas itu kalau pas ditambang kalau anda pernah lihat tambang emas apakah keluarnya langsung emas batangan itu? enggak keluarnya seperti apa? dalam batu jadi emas itu adanya di dalam batu ada juga yang di atas tapi gak ada emas murni di tanah gak ada emas itu pasti punya yang namanya kotoran-kotoran yang melekat makanya ada yang namanya refining refining emas misalnya apa maksudnya refining emas? agar emas itu jadi fine 100% berarti ada proses penghilangan kotoran-kotoran ketika emas itu ditambang nah proses penghilangan kotoran ini namanya fatana tau gak dong sekalian? proses penghilangan kotoran pada emas ini namanya fatana artinya bagaimana proses penghilangan emas? kalau anda cari di internet inilah proses penghilangan emas dia harus dibakar dan gak hanya dibakar dia harus dilelehkan emas itu dengan panas yang sangat ekstrim kalau panasnya gak ekstrim maka emas gak meleleh dan kotoran tetap melekat paham gak? berarti dengan menggunakan kata-kata wahum layuftanun Allah ingin menunjukkan pada anda dan pada Rasulullah serta para sahabat ketika pada saat itu ayat ini diturunkan jangan lupa adalah menjelang beliau mau hijrah Allah ingin katakan pada para sahabat hati-hati sebentar lagi sebelum kamu hijrah ini akan ada peningkatan panas secara ekstrim akan ada kemudian hal-hal yang datang pada anda menyakitkan anda bukan hanya menyakitkan non fisik tapi menyakitkan fisik dan ini akan secara ekstrim tapi hanya dengan itu Allah bisa membersihkan hal-hal yang kotor pada diri anda hanya dengan itu Allah bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam diri anda Allah menggunakan kata yuftanun bukan yubtalaun bukan bahwa mereka tidak diuji seperti ibtila sedangkan ketika Allah mengatakan wala nabluwannakum bisya'im minal hawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal angkusi was tamarot dan menggunakan Allah mengatakan akan diuji setiap manusia saya sulit ngomongnya ini uji lagi, uji lagi, uji lagi tapi ingat ya ini kata-kata wala nabluwannakum asal katanya balak yang tadi saya bilang yang mana Ustaz? yang domino tadi ya domino ingat itu, balaknya gak ingat itu bahaya wala nabluwannakum saja bisya'im minal hawf kelaperan, kekurangan harta kekurangan buah-buahan atau harta kita diambil oleh orang lalu kemudian wa naqsi minal amwali wal angkusi was tamarot kemudian kekurangan jiwa dan seterusnya itu masih balak anda jadi miskin, anda jadi sedih, anda jadi galau itu masih balak belum yuftanun, bukan fatana paham ya? jadi dengan menggunakan kata-kata fatana saja Allah sudah menyiapkan pada anda kalau anda berani ngomong anda beriman kalau anda mengatakan bahwa diri anda beriman berarti anda sudah harus siap wahumlah yuftanun pasti akan ada fitnah yang datang pada anda tapi Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah benci anda tidak Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah gak suka sama anda karena beberapa orang mengembangkan metode berfikir seperti yang bukan islam dulu ketika saya masih bukan islam seolah-olah begini kalau kita itu dapat kaya berarti Tuhan sayang sama kita kalau kita itu dapat istri yang baik istri yang cantik istri yang seksi oh Tuhan sangat favorit pada kamu begitu kemudian kita sakit lalu kemudian dikatakan itu Tuhan lagi murka kepada kamu dalam Islam tidak begitu buktinya contoh misalnya dalam surat al-fajri Allah katakan misalnya Allah katakan Allah kasih bala itu bisa jadi dua bisa jadi kemudian kaya bisa jadi kemudian miskin berarti kaya itu adalah bala miskin juga adalah bala nah artinya ketika Allah mengatakan anda akan diuji dengan sangat berat sekali bukan berarti Allah gak sayang sama antum tapi justru Allah sayang sama antum makanya pengen antum itu murni 100% ketika menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala maka dikasih yang namanya yuftanun dengan kata-kata itu seolah-olah Allah ingin katakan anda itu semuanya emas anda itu semuanya emas makanya diuji ada gak pernah orang ditanya mas lagi ngapain mas? refining mas wih dih luar biasa mas keren banget gimana cara refining mas mas? gini caranya kamu harus bakar kamu harus kemudian begini sehingga muncul mas murni nanti dijual berapa mas mas murni? segramnya 550 ribu bro wih keren banget ada gak orang menanya? ngapain kamu? saya lagi refining batu kali gak ada Allah itu memberikan ujian memberikan fatana ujian yang sangat berat itu hanya bagi orang-orang yang dianggap emas tapi kalau anda bukan emas anda gak akan dikasih kemudian ujian bisa dipahami sahabat disini jadi konsep bahwa manusia senantiasa berada dalam ujian apalagi ketika ada orang mengatakan saya beriman pada Allah maka mereka lebih di uji oleh Allah diberikan ujian yang berlipat lipat oleh Allah bahkan panas yang sangat ekstrim sampai mereka bisa meleleh itu adalah konsep bahwa anda itu berharga lantas kemudian Allah menyampaikan dalam ayat yang berikutnya walakot fatanna ladhina minqoblihim dan anda jangan heran ketika anda itu di uji oleh Allah anda jangan heran kenapa? anda bukan yang pertama anda itu gak spesial anda spesial bahwa anda emas iya, tapi orang-orang berlalu di sebelum anda itu juga spesial juga dan anda sama kayak mereka Rasulullah jadi uji Musa jadi uji Isa jadi uji kenapa anda tidak? bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia dan beliau di uji oleh Allah dengan uji yang sangat berat bahkan Rasulullah berkata diantara para nabi dan diantara para manusia tidak ada satupun orang yang di uji melebihi saya apa salah satunya? Rasulullah berkata kalau anda pernah merasakan meriang dimana seluruh kemudian apa namanya sendi-sendi anda itu rasanya sakit semua pernah gak ngerasa begitu? rasanya wudhu, males banget rasanya karena gerak aja susah meriang itu kan meriang itu sendi-sendi kan sakit semua sendi-sendi sakit semua pala berat, mata berat dan segala macam nah Rasul katakan bahwa sakitnya beliau itu berkali-kali lipat kita jadi ketika beliau meriang itu rasa sakitnya berkali-kali lipat manusia biasa dan beliau itu menghadapi banyak sekali ujian-ujian yang gak dihadapi oleh manusia sebelumnya maka ketika Rasul pun diuji kita pun diuji kenapa? karena ketika kita diuji kita cuma melaksanakan sunatullah bahwa Allah ingin membersihkan kita Allah ingin meningkatkan derajat kita kalau awalnya emas itu masih masih kemudian banyak kotoran dia dijual murah maka setelah dibersihkan dengan fitnah-fitnah itu maka dia muncul sebagai emas murni yang Allah akan banggakan pada banyak-banyak penduduk-penduduk surga supaya apa? فَلَيَأْلَمَنَّ اللَّهُ supaya Allah tahu ini lihat dulu فَلَيَأْلَمَنَّ اللَّهُ itu bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya tapi ketika Allah mengatakan supaya Allah mengetahui dengan kata-kata itu adalah supaya Allah memperlihatkan kepada anda semua bisa dipahami ya? karena Allah pasti maha tahu yang gak tahu siapa? yang gak tahu kita makanya yang dimaksudkan فَلَيَأْلَمَنَّ اللَّهُ أَلَّذِينَ صَدَقُ siapa yang kemudian yang benar siapa yang kemudian tetap beriman kepada Allah artinya adalah siapa yang muncul nanti diketahui oleh manusia karena Allah gak perlu itu semua karena Allah sudah tahu Allah kan al-muhid Allah kan yang maha meliputi maka manusia yang perlu tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak وَيَأْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ dan mengetahui siapa yang mendustai Allah artinya apa? jadi gini cerita teman-teman sekalian kita bicara tentang visi teman-teman sekalian ini penting banget kata-kata yang penting yakin itu tergantung pada visi anda ketika Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjumpai kemudian manusia-manusia yang mengatakan dirinya beriman tadi sudah saya katakan dari awal Allah akan memberikan apa? ujian yang sangat berat sebuah panas yang sangat ekstrim sehingga dia itu kemudian berteriak sehingga dia itu kemudian merasa sangat tidak nyaman tapi tujuannya untuk apa? untuk membersihkan perkara-perkara yang tidak perlu pada diri anda dan menjadikan anda emas 100% karena kata-kata fatana itu daripada pemurnian emas untuk apa kemudian pemurnian emas? supaya Allah mengetahui memisahkan yang mana yang kotoran yang mana yang emas dalam bahasa ini supaya kemudian kita diketahui oleh Allah yang mana yang emas dan yang mana yang kathibin dan yang mana yang mendustai Allah dan itu semua tergantung daripada visi orang yang punya visi akan bertindak sesuai dengan visinya dan saya kasih tau visi itu minimal ada 3 1. visinya orang biasa itu visinya orang biasa 2. visinya pengusaha 3. visinya ahli surga yang nomor 1 apa? yang kedua apa? yang ketiga apa? ahli surga visi orang biasa itu dia hanya bisa meyakini apa di depan mata dia jadi antum jangan tanya dengan segala sesuatu yang tidak di depan mata dia dia tidak akan tahu contoh misalnya ini apa? meja ini apa? korsi itu apa? layar ini apa? masjid dia cuma melihat apa yang dia tahu saja ini visi orang biasa beda dengan visi pengusaha kalau orang biasa lihat pakai mata pengusaha lihat pakai akal pengusaha lihat pakai apa? akal maka pengusaha tidak pernah lihat pakai mata kalau pengusaha lihat pakai mata dia tidak bakal mau berinvestasi ini kalau teman-teman yang mau jadi pengusaha jangan lihat pakai mata kalau anda sudah lihat pakai mata anda telat orang jualan duren anda jualan duren orang jualan hp anda jualan hp orang jualan apa yang kemarin yang laku apa namanya cappuccino cincau anda jualan cappuccino cincau orang jualan tau bulat anda jualan tau bulat itu bukan pengusaha, itu namanya ikut-ikutan, paham belum sekalian? pengusaha itu melihat sesuatu yang belum ada dengan akalnya maka dia mau berinvestasi oh kira-kira yang laku ke depan ini maka saya akan investasi disini nanti ketika tiba masanya maka saya akan merauk hasilnya kan gitu, contoh misalnya zaman dulu zaman dulu belum ada trading online maka orang berinvestasi buat kemudian sistemnya, buat kemudian caranya sekarang sudah zamannya online dia tinggal merauk keuntungan anda baru mau jualan online sekarang, telat anda harus mikir kira-kira apa yang terjadi ke depan gimana caranya melihat terjadi ke depan seperti apa? makanya pengusaha itu banyak jalan-jalan karena ketika dia jalan-jalan mengumpulkan referensi referensi diolah dalam otaknya, dalam kepalanya maka dia melihat dengan kepalanya, dia melihat dengan akalnya ini pengusaha, visi pengusaha ada visi yang ketiga, visinya ahli surga ahli surga itu gak berhenti hanya lihat pakai mata gak berhenti hanya lihat pakai akal, tapi dia melihat pakai iman itu gimana ceritanya saat? oke gini coba lihat, suatu waktu bayangkan bayangkan anda ini di Arab di Arab suatu waktu bangun pagi-pagi di Arab waktu itu sekitar tahun 700an kurang lah 600an sekian 600an sekian abad ke 7 anda bangun pagi tiba-tiba ada orang ngomong begini bro, bro, gua kemaren ngelihat, Masya Allah keren banget tiba-tiba malam hari, saya itu dibuka jantungnya, dikeluarin, di cuci pakai air zam-zam dimasukin lagi, lalu seolah-olah gak ada luka sama sekali lalu saya jalan ketemu satu binatang, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda punya dua sayap, indah banget terus saya naik, tiba-tiba satu kepak, dua kepak, saya melihat Masjid Al-Aqsa lalu kemudian dari Masjid Al-Aqsa, saya naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah lalu kemudian begini, 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 dan sampai lagi ke Mekah dalam waktu satu malam kira-kira gimana orang waktu itu? kira-kira orang ngomong apa? sebentar, 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 sebentar lo ngomong apa tadi? Masjid Al-Aqsa, oke baik, gak usah ke Sidratul Muntahanya dulu ya Masjid Al-Aqsa, yang bisa-masih dipikirin pakai akal kalau yang tipe pertama gak akan mungkin lah, kenapa? dia cuma lihat pakai mata bahan sekalian ini tipe-tipe pengusaha, tipe-tipe kurais pengusaha sukses, luar biasa sebentar, 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 apa tadi? Masjid Al-Aqsa buka Google, klik Masjid Al-Aqsa Direction Masjid Al-Haram dapet 1123 km lalu kemudian dikalkulasi oke kuda paling cepat pada zaman itu itu dua, sorry 120 km itu satu hari, itu non-stop 24 jam lari 120 km satu hari sebentar, sebentar, sebentar 1123 bagi 120 km gak mungkin ini berbulan-bulan gila kamu ya itu orang cuma lihat pakai akal tapi begitu kemudian ini dikonfrontasi jadi berita ini benar-benar disebar benar-benar diviralkan sama orang-orang kafir kurais nah kenapa? mereka menganggap berita ini adalah sebuah cara untuk menghancurkan kaum muslimin, mereka sebarin ke semuanya dan benar banyak yang murtad banyak yang meragukan Rasulullah SAW dan visi yang dia punya kemudian begitu berita ini dibawa kemudian dikatakan pada Abu Bakar kemudian dikatakan pada Abu Bakar kamu tau gak saya punya cerita bagus cerita apa? Abu Bakar baru pulang dari luar kota dan dibilangin masa Muhammad itu nabimu itu yang kamu junjung tinggi itu bilangnya begini coba begitu ceritanya selesai Abu Bakar dengan muka datarnya kemudian berkata cuma gitu aja lalu orang kafir kurais bingung maksudmu gimana? ini kan ceritanya lu ajaib luar biasa dia bilang cuma gitu aja iya lalu orang Abu Bakar mengajarkan kepada kita ini yang disebut dengan visi iman apa visi iman? Abu Bakar berkata kalaupun Muhammad berbicara lebih daripada itu nisya aku tetap percaya kenapa? karena keluarnya dari lisan Muhammad SAW mengapa? dari situ kita muncul kalau anda bicara tentang ilmu kalau anda bicara tentang ilmu anda jangan lihat siapa yang menyampaikan unghzur maqola lihat apa yang dibicarakan oleh dia walatangzur manqila dan jangan anda melihat siapa yang dibicarakan atau siapa yang berbicara walatangzur manqola jangan lihat siapa yang berbicara tapi lihat apa yang dibicarakan artinya adalah apa? kalau misalnya pun dia seorang anak kecil kalaupun dia bukan orang pesantren kalaupun dia adalah orang yang tatonya banyak tapi ngomongannya Al-Quran dengerin kalau ilmu tapi kalau soalan iman anda harus benar-benar melihat siapa yang berbicara kalau soalan iman kebalik unghzur manqola lihat siapa yang berbicara walatangzur maqila jangan lihat apa yang dibicarakan oleh dia kalau yang bicara adalah Rasulullah SAW hatta itu sesuatu yang tidak mungkin kita percaya dengan akal kita tapi kita harus percaya kenapa? karena yang ngomong adalah Rasulullah Muhammad SAW dan Rasul tidak mungkin bohong kalau Rasul tidak mungkin bohong itu pasti terjadi ini visi yang namanya visi akhirat visi iman visi iman hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang yakin gitu kan ya nah makanya kemudian ketika Allah katakan kami memberikan ujian kepada kalian agar kami bisa memisahkan antara orang-orang yang bener dan orang-orang yang penipu adalah maksudnya Rasulullah SAW hanya orang-orang yang punya visi iman yang bisa lulus daripada semua itu bisa dibuat untuk kalian coba lihat ya manusia itu kan sama semua pengennya cepat betul atau tidak? pengen kawin pengen kawinnya nanti atau sekarang? nanti atau sekarang? yakin nanti? antum kalau melakukan sesuatu pasti pengennya cepat betul kan ya? beli barang online pengen datangnya hari ini atau besok? kalau bisa sekarang langsung dapat gitu kan ya kalau misalnya antum udah ngeluarin sesuatu antum pengen hasilnya sekarang juga antum nggak mau hasilnya nanti tapi yang Allah minta sama antum berkebalikan betul nggak? contoh misalnya Allah katakan ketika Allah katakan apakah anda itu mau ketika saya tunjukkan pada anda satu perniagaan satu jual beli jual beli yang jual beli ini akan membebaskan anda daripada siksa Allah yang sangat pedih mau nggak anda? oh tentu saja mau ya Allah apa kemudian? tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fisa bilillahi bi amwalikum wa antusikum anda harus berjihad di jalan Allah dengan kemudian harta dan nyawa anda pertanyaannya jihadnya itu sekarang atau nanti? sekarang atau nanti? sekarang balesannya sekarang atau nanti? nanti anda bisa paham nggak sih? yang Allah minta pada anda itu adalah berkebalikan dengan fitrahnya antum fitrahnya antum pengen dapatnya sekarang yang Allah bilang kamu keluarkan dulu duit kamu keluarkan dulu tenagamu layani Allah dan agamanya bantu Allah dan agamanya anda kemudian dakwah dulu yang bener anda taat dulu yang bener balesannya nanti dan ada garansi nggak? ada garansi nggak? contoh ada orang mau jual rumah saya mau jual rumah sama kamu rumahnya ini harganya 50 juta tapi senilai 50 miliar kamu kasih saya duit sekarang nanti rumahnya baru kamu dapat 20 tahun kemudian mau nggak kira-kira? mau nggak kira-kira? ada yang mau ada yang tidak kalau anda kemudian masih bisa ngitung oke nggak apa-apa lah 50 juta nanti dapat rumah seharga 50 miliar nggak apa-apa lah misalnya nanti tapi anda perlu apa? perlu garansi paling nggak tunjukin saya dululah seperti apa gambar rumahnya sertifikatnya mana tanahnya kayak apa lingkungannya kayak apa betul nggak gitu? kira-kira tapi ketika Allah itu berjual beli pada anda yang dijual oleh Allah apa? surga yang diminta oleh Allah apa? ketaatan anda konstan ketaatannya dalam bentuk harta dalam bentuk jiwa tapi anda nggak pernah dikasih garansi ya Allah itu aja trailernya aja 30 detik ya Allah upload lah ke youtube gitu kan ya biar saya tuh bisa lihat gimana tuh surga dan biar saya tahu gimana tuh neraka ya Allah pengen ya Allah nggak apa-apa lah nanti tayangnya masih lama nggak apa-apa asal trailernya dulu ya Allah contohnya dululah ya Allah kayak apa kira-kira Allah nggak kasih itu lah anda bisa kemudian memilih ketika anda yakin makanya di dalam Al-Quran yang pertama al-lazina yu'minu nabil karena hanya orang-orang yang yakin balesan Allah yang tidak kelihatan oleh mata mereka yang mampu bertahan kemudian dalam ujian-ujian seperti ini jadi paham ya dan ujian-ujian ini parahnya luar biasa ujian-ujian kayak begini ngeri luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum itu apa mereka berislam dan mereka dipermasalahkan karena islamnya paham ya jadi kalau anda islam dan sekarang dipermasalahkan oleh orang-orang gara-gara islam anda bersyukurlah anda karena anda termasuk yuftanun orang-orang yang dipermasalahkan coba lihat ngomong-ngomong zaman dulu rasul dibenci gara-gara apa gara-gara rasul berbuat sesuatu yang salah nggak gara-gara rasul kemudian punya ide yang salah nggak beliau itu sangat dihormati wajah beliau itu sangat menenangkan orang-orang bilang kalau lihat wajah-wajahnya rasulullah itu mereka pengen cepat-cepat dekat terus mereka nggak pengen pergi-pergi ahlaknya rasul nggak usah tanya nasabnya rasul paling tinggi diantara orang-orang Quraish Bani Hashim paling tinggi lagi namanya sudah Muhammad tapi kenapa dicerca? dicerca bukan karena apa-apa tapi karena islamnya bukan karena ahlaknya jadi kalau anda mau dicerca orang lebih baik anda dicerca orang gara-gara ide anda tapi bukan karena ahlak anda tahu teman-teman sekalian karena kalau anda dicerca gara-gara ahlak anda itu berarti anda yang salah tapi kalau anda dicerca karena ide anda nggak ada masalah lah kenapa bisa begitu? karena rasulullah juga begitu orang yang paling mulia mendapatkan sehinah-hinanya julukan orang yang paling tinggi nasabnya direndahkan oleh orang yang paling rendah nasabnya diantara orang-orang Arab rasulullah doang yang menghadapi itu kenapa? karena beliau memegang islam jadi kalau anda memegang islam anda pasti akan menghadapi yang sudah di uji seperti orang-orang yang lalu supaya terpisah kotoran-kotoran dari anda dan yang tinggal tinggal kebaikan-kebaikan sampai disini paham teman-teman sekalian jadi kalau ada ujian biasa anda dibilang intoleran biasa anda mau pemimpin muslim orang lain nggak suka biasa kenapa? karena itu untuk memisahkan anda itu benar-benar niat nggak kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai disini paham ya lalu kemudian kita lihat Allah kemudian mengatakan lagi lalu kemudian orang-orang pada bertanya oke kalau orang-orang yang beriman diuji oleh Allah kalau orang-orang yang beriman kemudian seperti emas yang dimunikan oleh Allah bagaimana orang-orang yang berbuat berbuat salah pada kami? bagaimana orang-orang yang senantiasa kemudian ngata-ngatain kami? gimana kemudian dengan orang-orang yang senantiasa mempersusah kami? dan mereka seolah-olah kemudian pergi tanpa kemudian ada sebuah hukuman mereka bisa bebas begitu saja lah ketika kami kemudian bilang bahwa kami menuntut keadilan kami tiba-tiba masuk penjara tiba-tiba ada orang lain kemudian bilang bunuh tiba-tiba orang lain bilang bunuh lebih dulu tiba-tiba ada orang yang menghina Islam mereka bebas kemudian tanpa ada sedikitpun hukuman pada mereka bahkan mereka bisa makan-makan mereka bisa minum-minum dan dapet gila dan seterusnya bahkan ada yang jadi kepala daerah kan gitu kan ya karena kita berpikir dunia ini gak adil pak lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbuat salah kepada kami? bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kami? yang bilang kami anti NKRI yang bilang kami anti Islam anti-NKRI anti Pancasila apalagi radikal dan seterusnya bagaimana mereka? Allah katakan tenang pada orang-orang yang kemudian berbuat salah itu apakah kalian juga mengira bagaimana Allah kata-katakan dengan kata yang sama hasiba apakah anda itu kemudian mengira anda pikir mereka itu kemudian apakah mereka akan lepas daripada kami? enggak mereka gak lepas daripada kami disitulah letak keadilan Allah SWT teman-teman sekalian saya pernah mikir gini andaikan di dunia ini gak ada Tuhan gak ada agama dunia ini bener-bener gak adil betul gak sih? coba lihat ya Anda pernah dengar gak ada orang yang membunuh 10 orang? pernah dengar ada orang yang membunuh 10 orang? ada orang yang sudah kemudian masuk ke rumah maling merampok lalu kemudian memerkosa kemudian orangnya dibunuh semua disitu pernah dengar? pertanyaan saya hukuman apa di dunia ini yang paling berat pada orang-orang kayak begitu? yang paling berat apa? mati berapa kalian bisa mati India? berapa kalian bisa mati India? sekali doang kan ya? gak banyak Anto seberat apapun orang itu berbuat jadi makanya pelajarannya posat kalau jadi penjahat jangan nanggung enggak maksudnya gini ini ketidakadilan di dunia paham gak teman-teman sekalian? ketidakadilan di dunia adalah Anto bunuh sebanyak apapun orang Anto cuma bisa dibunuh sekali gini kan ya Anto cuma bisa mati sekali artinya kalau kita pakai neraca keadilannya manusia kalau bunuh sepuluh kali harusnya dia dibunuh berapa kali? sepuluh kali tapi mungkin gak bunuh dia sepuluh kali enggak cuma sekali dibunuh dia sudah mati selesai padahal masih ada sembilan orang yang ngantri kemudian keadilan gitu kan ya yang satu mati bagus saya sudah puas karena dia sudah membunuh anak saya yang sembilan itu harus dapat apa-apa nah ini kan keadilan versi manusia dunia ini gak adil teman-teman sekalian maka ketika Allah katakan akan ada orang-orang yang model begitu tapi anda kira apakah mereka akan lewat daripada saya? enggak kata Allah mereka gak akan lewat daripada saya coba baca kemudian surat Al-Waqi'ah surat An-Naba bagi anda yang kemudian merasa bahwa Allah kok sadis banget anda gak tau bagaimana sadis itu anda gak ngerti bagaimana sadis itu sebelum anda punya anak misalnya mohon maaf disodomi oleh orang kemudian dibunuh paham gak ya Rasul saya? anda gak ngerti maka itu adalah semua bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa akan ada balesan di akhirat bagi orang-orang yang melampaui batas di dunia togok seperti Fir'aun Fir'aun itu ketika dia takut diganti paham-tahun sekalian mulai panik mulai gila paham-tahun sekalian apa kegilaannya salah satunya? setiap laki-laki yang muncul Yahudi disembeli sama dia paham-tahun sekalian dia pikir bahwa dia bisa lewat daripada kemudian keadilan Allah ternyata gak bisa lewat di dunia dan di akhirat gak lewat sama sekali ayas bikun itu adalah sebuah hal yang Allah katakan seolah-olah orang-orang yang berbuat dosa itu mereka merasa dengan kekuasaan mereka mereka merasa dengan kehebatan mereka mereka merasa dengan kepintaran mereka mereka bisa melampaui Allah subhanahu wa ta'ala gak sama sekali Allah katakan sangat jelek sekali apa yang mereka perkirakan itu sangat bodoh sekali bahasanya apa yang mereka hakimi itu apa yang mereka pikir dalam kepala mereka itu kalau mereka bisa melewati Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka bisa kemudian lari daripada kejaran Allah subhanahu wa ta'ala lalu apa yang bisa kita lihat ini contohnya itu sekalian di dalam Islam salah satu konsep keadilan Allah adalah yang namanya istidroj atau istidroj kadang-kadang orang ketika melihat konsep istidroj orang gak mau menerima itu pernah terjadi pada saya contohnya saya kok Ustadz mikir begitu sih ya wajah namanya juga manusia saya nikah tahun 2006 saya punya istri saya nikah dengan baik saya masuk Islam saya tinggalin pacar saya setelah saya tinggalin pacar saya saya putusin saya mau nikah dengan baik nikah dengan syarii setelah saya nikah dengan syarii kemudian saya kemudian sama istri saya bulan pertama setelah nikah dia hamil Masya Allah sakti mandraguna nah setelah kemudian bulan pertama dia hamil bulan ketiga anak ini diambil oleh Allah anak ini kemudian gugur apa kemudian kata-kata saya ya Allah saya itu sudah berusaha syarii saya berusaha baik ini anak saya yang sangat harapkan kenapa saya yang sangat harapkan ini cucu pertama bapak saya dan bapak saya dengan saya dengan keluarga saya sekarang lagi gak baik hubungannya kenapa? karena agamanya beda kalau ada ini cucu pertama dia ini harusnya bisa memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya ini saya harapkan banget ini anak kenapa anak saya diambil yang lain zina lahir kenapa anak saya diambil paham gak sih? kadang-kadang kita merasa kayak begitu kenapa orang yang berbuat sayiat itu kan dibiarkan oleh Allah kenapa orang yang berbuat keburukan itu kayaknya mereka bisa lari Allah katakan mereka gak bakal lari daripada saya sama Yahkumun sangat jelek sekali yang kamu pikirkan kalau mereka bisa lari daripada saya enggak kata Allah maka itu seolah Allah biarkan mereka naik lebih tinggi naik lebih tinggi untuk kemudian dijatuhkan pada saat-saat nanti karena orang yang naik gak akan mungkin ada jalan kalau dia tidak taat pada Allah kecuali dijatuh paham benar-benar sekalian galilah lebih dalam silahkan monggo dilulu silahkan terus biar nanti kalau kamu jatuh kamu lebih parah biar nanti kalau kamu semakin dalam kalau dikubur lalu kamu kemudian gak bisa naik lagi ini kemudian kata Allah nah maka orang-orang kayak begini itu seperti itu tadi lalu kemudian Allah sampaikan pada kita makana yarjulika Allahi fa'ina ajalallahu la'atin tapi kalau bagi kalian yang percaya dengan pertemuan kepada Allah yang yakin anda harus mengharap kemana insyaallah Allah akan segera ketemu dengan anda artinya apa? janji Allah sudah tetap bagi anda sekarang anda gak akan bisa mengharapkan apapun betul begitu kadang-kadang kita stress sendiri kalau kita ngarepin selain Allah paham gak sih kestresan orang-orang yang ngarepin selain Allah loh konstitusi kan menjamin kebebasan orang kenapa kami gak boleh bilang begini kenapa mereka boleh harusnya kan kalau mereka boleh kami juga boleh kalau kami gak boleh mereka juga gak boleh anda ngarepin konstitusi sekalian gak akan datang keadilan nah kenapa? ingat bagi orang-orang kafir bagi orang-orang yang zolim bagi orang-orang yang menghambat dakwah gak ada konstitusi gak ada nilai gak ada prinsip jadi antum jangan mengharapkan keadilan dari mereka ngayal kenapa ngayal? karena zaman dulu kita diajarkan begitu coba lihat Rasulullah SAW itu itu bani nya bani apa? bani Hashim dan saya kasih tau tidak ada yang dibanggakan oleh orang-orang Arab kecuali kabilah mereka kebanggaan datang dari kabilah lalu kemudian ikatan datang dari kabilah kehormatan datang dari kabilah lalu kemudian kalau kabilahnya diganggu mereka siap kemudian bayar darah untuk pada kabilah yang lain yang kemudian membunuh kabilahnya tapi hatta kebanggaan mereka tentang kabilah tidak menghalangi mereka daripada usaha pembunuhan terhadap Rasulullah SAW untuk menghinakan Rasulullah SAW kenapa? bagi orang kafir zolim, munafik dan musuh-musuh dakwah gak ada konstitusi apapun yang mereka mau langgar akan mereka langgar untuk mempersulit anda itu sudah dari dulu itu sudah cerita lama Musa Musa itu siapanya Fir'aun? Musa itu siapanya Fir'aun? udah kayak anak makanya ketika Musa bilang sama Fir'aun Fir'aun saya mau ngomong sama kamu bahwa saya membawa sesuatu daripada Allah SWT Fir'aun bilang lu lu kan dibesarkan di dapur gue bro lu ngapain itu adalah anaknya sendiri dianggap jadi secara formal dia itu adalah bangsawan sebenarnya secara formal bangsawan tapi apa kata Fir'aun? kita bunuh aja nih anak kenapa? bagi mereka gak ada konstitusi gitu loh maksudnya artinya kalau anda ngarep pada selain Allah anda salah bukan berarti kemudian kita menerima saja kecurangan yang diberikan pada kita enggak tapi yang saya ingin sampaikan adalah Allah kataan mangkana yarjulika Allah siapa yang kemudian menginginkan perjumpaan dengan Allah yang menginginkan keadilan di saat orang-orang kemudian yang jahat seolah-olah bebas nanti Allah akan bawa kan buat anda maka harapannya hanya pada Allah karena kalau anda mengharap pada selain Allah anda bakal kecewa anda bakal stress ngarepin manusia manusia gak bakal bisa membantu anda saya kasih tau kalau anda punya masalah anda ceritain pada manusia itu nambah masalah kenapa? karena manusia yang diceritain itu 90% gak peduli dengan masalah anda sementara 10% sisanya senang kalau anda dapat masalah paham semuanya? jelas ya? tapi kalau anda mengharapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala anda akan tenang kenapa? Allah sampaikan wahuas sami'ul alim Allah melihat semuanya Allah dengar semuanya dan kenapa Allah katakan wahuas sami'ul alim kenapa harus diulang-ulang? Allah melihat artinya Allah tahu setiap apa yang anda kemudian kerjakan Allah tahu setiap apa yang anda maksudkan dan Allah maha mendengar kenapa? karena orang mendengar harus lebih dekat daripada orang melihat betul gak sih? anda bisa gak ngelihat orang dari jarak satu kilometer? bisa tapi anda bisa dengar orang dari jarak satu kilometer? superman anda sama sekalian kalau dengar itu harus dekat bisa usat kalau di sadapnya tapi kan harus dekat tempat penyadapnya sama sekalian wahuas sami'ul alim adalah Allah yang maha mendengar lagi maha menyaksikan Allah tuh bersama anda sedekat itu walaupun anda berbisi Allah akan dengar gitu loh maksudnya nah maka kemudian Allah sampaikan ini anda itu ketika anda kemudian berada dalam masa-masa seperti itu maka berikatlah pada aturan-aturan Allah ketika anda kemudian lagi merasa stres karena orang-orang jahat berlalu tanpa kemudian ada balesan anda harus terikat dengan aturan-aturan Allah malah kemudian harus terikat dengan hukum-hukum Allah karena kenapa? karena Allah menyuruh anda untuk melakukan sesuatu hal apa yang Allah suruh? jihad visadilillah tapi jihad disini bukan perang Allah katakan siapa yang berjihad itu maka dia kemudian berjihad untuk dirinya sendiri itu untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? niat baik-baik ketika anda dalam kondisi dimana anda diuji oleh Allah lalu anda kemudian dipastikan anda cuma tertinggal yang baik dan yang jelek-jelek sudah pergi anda menyaksikan orang-orang senantiasa memberikan ujian-ujian tambahan bagi anda dan mereka berlalu tanpa adanya satu hukum kelihatannya begitu maka kemudian Allah katakan tenang saja kita akan segera bertemu anda punya saya setelah Allah suruh apa? sekarang berjihadlah jangan diem maka berdirilah dan berucaplah secara lantang dengan Islam dalam masa-masa ketika Islam itu kemudian diberikan sebuah tekanan distigmatisasi negatif dimonstrisasi negatif maka di saat itu anda jangan diem maka harus ngomong itu kata Allah ketika anda lagi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diuji oleh manusia oleh orang-orang yang jahat maka berdirilah dan melantangkan Islam jangan berhenti kalau anda berhenti justru disitu letak kesalahan anda dan kekalahan anda bisa dipahami menurut sekalian maka Allah suruh kemudian untuk malamunan bangkit dan untuk berkata dengan sesuatu yang baik ini yang dilakukan sekali lagi ayat ini turun kapan? menjelang hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW mereka memperbanyak kemudian jihad dalam bentuk kemudian beribadah pada Allah mereka makin dekat dengan Allah mereka makin memperbanyak sholat mereka turun kemudian perintah isra' mirad untuk sholat mereka semakin memperbanyak kemudian segala sesuatu yang mereka lakukan seperti ibadah-ibadah mahdoh ibadah-ibadah ritual dan seterusnya kenapa? mempersiapkan diri untuk kemudian dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sekarang nah ujung-ujungnya apa? ini yang namanya yang penting yakin itu lantangkan apa yang harus dilantangkan yang penting yakin ya tentu sekalian ini terakhir sebelum kita nanti tanya jawab karena panitia berpesan agak banyak waktu untuk tanya jawab insyaallah ini waktunya 30 menit baik ini Nabi Ibrahim beliau kemudian bersama dengan istrinya hajar membawa anaknya masuk ke padang pasir coba bayangkan ketika ditinggal oleh kemudian Nabi Ibrahim saya singkat saja kira-kira hajar pusing atau tidak? hajar pusing atau tidak? enggak ustad hajar itu masih manusia pusing juga maka dia panggil suaminya Ibrahim mau kemana? Ibrahim mau kemana? enggak dijawab dua kali ditanya Ibrahim ini perintah Allah atau bukan? jawabannya iya ini perintah Allah begitu dengar kata Allah langsung kebayang 5 ayat yang tadi begitu dengar kata Allah oke Ibrahim pergilah Allah bersama kami dan Allah tidak akan pernah menelantarkan hamba-hambanya apa ini kuncinya? sing penting yakin ketika dia ngomong begitu dia kebayang nggak akan kemudian sa'i 7 kali bolak-balik muncul air zam-zam kemudian muncul peradaban disana bahwa Nabi Ismail kemudian akan menjaga Ka'bah kemudian muncul Nabi Muhammad dari sana akan kepikiran atau tidak? enggak yang penting dia lakukan dulu apa yang Allah perintahkan yang penting yakin Allah akan mudahkan berikutnya saya sedikit kemudian persingkat lihat nih ketika Maryam berada di sebuah pohon kurma di sebuah perkebunan kurma lagi hamil apa yang dia katakan? dia katakan ya Allah lebih baik kami mati saja kami lebih baik mati dan dilupakan sakit banget ya Allah nggak ada keluarga sama sekali disini ini saya mau ngomong ke anak saya nih sakit banget ya Allah lebih baik mati saja saya ya Allah apa kata Allah? sudah tenang saja coba goyang pohon kurma itu nanti akan ada munculkan kemudian kurma-kurma yang masak ada nggak kemudian yang Maryam bilang? nggak masuk akal ini Allah logika dong gimana ibu-ibu hamil suruh goyang pohon kurma antum aja nggak bisa apa nggak bisa? antum pernah lihat kurma nggak? belum pernah goyang pohon-pohon itu aja tuh pohon kelapa di depan itu kalau bisa goyang hebat antum itu suruh goyang pohon kurma masak itu nggak masuk akal tapi yang penting yakin yang penting yakin goyang aja dulu saya sudah bahas tadi apa yang melandasi orang itu ketika bisa yakin dengan Allah ketika dia beriman pada hari akhir dan dia yakin Allah sudah punya rencana dengan semua itu dia goyang apalagi bisa kita lihat ketika kemudian Musa membawa kemudian orang-orang Bani Israel pada waktu kemudian malam hari pagi harinya sudah terdesak depannya laut belakangnya tentara apa kata orang-orang Yahudi masih sempet-sempetnya ngece sudah dibantu keluar ngece lagi ah Musa bohong nih puluh Musa parah nih gimana ceritanya ini namanya Musa bilang sudah tenang saja apa namanya Allah bersama saya apa yang Allah kemudian Allah katakan Musa pukul kemudian dengan tongkat Musa bilang ini gue lagi masalah besar ini jangan main-main apa Musa bilang begitu enggak Musa tinggal kemudian memukulkan tongkatnya maka kemudian Allah katakan terbelahlah lautan ketika Musa mukul tongkatnya apakah dia tahu akan terbelahnya lautan enggak tadinya mukul tongkatnya terus berubah jadi ular kan gitu kan ya mungkin kalau dia mau secara logika berarti berubah jadi ular terus ulannya jadi gede ya begitu kan ya kayak Orochimaru gitu kan misalnya dia gak mikir kayak begitu gitu maksudnya dia mikirnya adalah tinggal Allah sampaikan apa laksanakan karena Allah itu maha merencanakan maka kemudian ketika dia sudah kemudian pukulkan tongkatnya terbelah lautan paham kira-kira selesai yang penting yakin oke kalau gitu apa yang kita dapat kalau seandainya kita sudah yakin sama Allah ma asawba mim musibatin illa biithnillah sesungguhnya apapun yang anda dapat daripada musibah cobaan-cobaan konsan yang senantiasa menimpa anda apalagi sekarang itu semua dari siapa? itu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya yang sangat bagus wa mayu'min wa mayu'mim billah siapa yang ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia sudah mengatakan dirinya beriman maka dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tetap beriman yu'mim billah apa kata Allah ini kemudian hadiahnya yahdi kolbah maka Allah akan tunjuki hatinya senantiasa dalam keadaan tenang Allah akan tunjuki hatinya senantiasa ada solusi Allah akan tunjuki hatinya senantiasa bisa lurus dalam kondisi apapun itu hadiah kalau anda mau yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala terakhir yang penting yakin insyaallah halangan ini minggir diwi itu kemudian apa namanya yang perlu kita bawa ke rumah jadi ini adalah kemudian yang bisa kita sampaikan yang penting yakin dan ini perlu banget dalam kondisi yang sekarang sekarang tuh islam lagi disudut-sudutkan lagi islam tuh lagi dibully lagi di Allah Allah anda mencoba berpegang pada islam anda pasti kena bully gak hanya dari lawan dari temen sendiri juga iya pasti akan kena bully anda nah disinilah kemudian pentingnya temen sekalian supaya kita yakin contoh misalnya baru-baru ini kata kafir dipermasalahkan kenapa? gara-gara gak yakin tadi islam tuh seolah-olah dijadikan ini gara-gara islam yang mengajarkan kata kafir maka warga negara terpecah belah dari dulu juga sama gak ada masalah itu bukan ustad pembahasannya bukan begitu pembahasannya adalah islam itu indonesia bukan negara islam karena indonesia bukan negara islam maka tidak memenuhi salah satu daripada warga negara dalam islam kafir harbi, kafir mustamin, dan kafir zimi karena itu kita pakai muwatinun warga negara bro itu ayat surat al kafirun turun seketika islam belum hijrah ke madinah itu sudah dikatakan al kafirun kuliah ayuhal kafirun masalahnya kalau pakai muwatinun warga negara mereka sama kayak kita gak? kita juga bisa dipanggil muwatinun nah ini adalah orang-orang yang gak pede dengan islamnya sendiri paham gak lo sekalian? padahal kalau ketika islam lagi dibully kayak sekarang islam tuh adalah yang menyebabkan adanya kekerasan islam tuh yang menyebabkan adanya kericuhan satu sama lain islam tuh yang buat jadi begini, islam tuh yang buat jadi begitu anda juga harus kemudian stand up dan speak up bahwa inilah islam yang kami yakini dan kami tidak punya penyelamat secara al quran harus yakin dan menyampaikan dengan benar bukan malah diem lalu banyak kayaknya iya juga sih saya juga dari dulu gak yakin sama al quran itu gak paham jadi anak malah mengikuti orang lain gitu kira-kira begitu nah ini adalah sesuatu yang mungkin saya pikir bermanfaat mungkin mudah-mudahan kalau ada pertanyaan dipersilahkan